Ya, ketemu lagi dengan Pak Yud di Syair Vlog CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika, khususnya matematika yang berada di tingkat SMP atau di MTS. Kesempatan ini kita akan bicara lagi tentang bilangan-bilangan akar. Kemudian, untuk Anda-Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas bantuannya. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan. Ya, mungkin saja anak-anak kita atau kita semua itu mendapatkan soal-soal yang tentang akar, tentang penarikan akar yang seperti begini. Di sini, akar sepersembilan, kemudian akar satu koma empat empat, kemudian ini ada akar enam seperempat. Nah, kelihatannya agak aneh ya, kelihatannya agak aneh atau agak menantang kelihatannya. Tetapi sebenarnya tidak menantang. Oleh karena apa? Oleh karena ini adalah hal-hal yang biasa, asalkan kita melihat bahwa ada hal-hal istimewa dari bilangan-bilangan itu. Sehingga kita bisa ubah dulu ini ke dalam bentuk lain daripada bilangan-bilangan tersebut, ya. Dari bilangan-bilangan ini dan baru kita dapat memecahkannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Yang pertama ini adalah akar satu per sembilan. Nah, akar satu per sembilan ini kita bisa ubah begini. Sama dengan akar dari satu per tiga pangkat dua. Begitu kan? Satu per tiga pangkat dua. Nah, akar satu per tiga pangkat dua itu bisa ditulis sebagai akar satu per akar tiga pangkat dua. Begitu. Dan kalau akar satu per akar tiga pangkat dua, itu sama saja dengan akar satu adalah satu. Kemudian akar dari tiga pangkat dua adalah tiga. Jadi, akar satu per tiga, maksudnya akar dari satu per sembilan adalah seper tiga. Mudah kan? Ya. Coba kita sekarang lihat yang kedua. Yang nomor dua yaitu akar satu empat empat. Nah, kita tahu bahwa bilangan satu koma empat empat adalah seratus empat puluh empat per seratus. Ini dapat kita ubah menjadi bilangan begini. Menjadi bilangan akar dari seratus empat puluh empat per seratus. Nah, gitu. Karena satu koma empat empat itu kan seratus empat puluh empat per seratus. Dan ini sama dengan akar seratus empat puluh empat per akar seratus. Seratus itu adalah sepuluh pangkat dua. Nah, gitu. Satu empat empat adalah dua belas pangkat dua. Ya. Jadi, ini sama dengan akar dua belas kuadrat per akar sepuluh kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dua belas kuadrat adalah dua belas. Akar sepuluh kuadrat adalah sepuluh. Begitu. Jadi, kuncinya adalah bilangan satu koma empat empat ini diubah menjadi seratus empat puluh empat per seratus. Dan kalau kita sudah ubah seratus empat puluh empat per seratus, maka akan didapat ini. Akar dua belas kuadrat per akar sepuluh kuadrat dan didapat dua belas per sepuluh. Ini boleh juga kalau akan ditulis misalnya menjadi satu koma dua. Begini. Itu juga boleh ya. Boleh. Itu hanya bentuk penulisan saja. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga. Ya. Yang ketiga yang ini. Akar enam sepuluh empat. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah dengan cara mengubah bilangan enam sepuluh empat ini menjadi pecahan secara murni. Tidak pecahan campuran seperti ini. Sehingga akan didapat dua puluh lima per empat. Ya kan? Dua puluh lima per empat. Karena enam sepuluh empat itu adalah dua puluh lima per empat. Empat kali enam itu dua puluh empat. Ditambah satu itu dua puluh lima. Penyebutnya empat. Nah, kalau sudah kita dapatkan akar dua puluh lima per empat seperti itu. Ini kan sama seperti di atas tadi langkahnya. Ini berarti akar dua puluh lima per akar empat. Nah, sekarang kita pendekkan saja. Akar dua puluh lima adalah lima. Akar empat adalah dua. Sehingga didapat lima per dua. Atau kita bisa tulis dengan bilangan lain yaitu dua setengah. Itu kan? Lima per dua kan dua setengah. Atau kalau akan ditulis seperti ini. Bilangan per puluhan. Itu ya akan menjadi dua koma lima. Ya. Jadi kita ulang bahwa kuncinya di mana? Kuncinya adalah mengubah bilangan-bilangan di dalam tanda akar ini. Nomor satu seper sembilan. Yang ini satu per empat. Yang ini enam seper empat. Diubah menjadi bilangan lain. Di sini menjadi satu per tiga pangkat dua. Atau akar satu per akar tiga kuadrat. Kemudian ini. Bilangan satu koma empat empat itu diubah menjadi bilangan seratus empat puluh empat per seratus. Sehingga didapat seperti ini. Dan didapat satu koma dua. Sedangkan untuk yang ketiga. Ini bilangan enam seper empat ini diubah menjadi pecahan tidak campuran. Kalau ini kan pecahan campuran. Karena ada bilangan bulatnya enam. Bilangan pecahannya seperempat. Itu pecahan campuran. Menjadi pecahan muri seperti gini. Diubah enam seperempat. Menjadi dua puluh lima per empat. Dua puluh limanya dari mana? Ini adalah empat kali enam. Tambah satu. Dua puluh lima. Per empat. Kalau sudah didapat ini. Maka didapat akar dua puluh lima per akar empat. Dan kemudian didapat dua setengah. Lima per dua ini adalah dua setengah. Atau kalau ditulis ke dalam bentuk lain. Itu akan didapat dua koma lima. Begitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.